Pemirsa tim Sargabungan kembali menemukan satu jenazah, diduga korban kapal pengangkut PMI yang tenggelam di perairan Kabil Batam. Saat ini sudah lima korban ditemukan dalam kondisi tewas. Petugas Sargabungan yang melakukan pencarian dan penyisiran terhadap korban tenggelamnya kapal pengangkut pekerja migran Indonesia PMI di perairan Batam membuahkan hasil. Satu jenazah berjenis kelamin laki-laki kembali ditemukan di perairan Pulau Lotong, Jumat Siam. Sebelumnya, kami suri tim Sargabungan kembali menemukan satu korban di perairan Pulau Karas. Korban berjenis kelamin wanita ini diduga satu dari delapan perumpang kapal naas yang membawa para calon PMI dari Batam ke Malaysia dengan menggunakan jalur tikus. Dari lima korban tewas, tim Sargabungan masih melakukan pencarian terhadap dua korban lainnya, di mana satu di antaranya adalah Balita berusia tiga tahun. Terupdate untuk hari ini, kita menemukan satu orang korban pagi tadi dan dievakuasi ke rumah sakit Bayangkara. Untuk jenis kelamin, sementara kita pastikan laki-laki. Kita temukan di mana, Bang? Di Pulau Lotong. Total yang sudah kita temukan berjumlah enam orang dalam pencarian, sementara ini masih dua orang. Tim Sar saat ini menyisir wilayah para tudaya Batam atau tepatnya di perairan Barelang. Dari Batam, Kesti Yenosa, AINews melaporkan.